Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Di video kali ini aku ingin bahas Gimana caranya kita mendaftarkan sebagai partner youtube Atau gimana caranya kita mendaftarkan monetisasi youtube di tahun 2022 ini Nah gimana sih step by stepnya itu yang bener gitu teman-teman Simak terus video ini Sebelum kita mulai ke videonya Buat kalian semua yang baru saja terjun ke dunia youtube Atau buat kalian semua yang baru saja mengetahui soal channel ini Gak ada salahnya kalian klik tombol subscribe Karena channel ini akan membahas soal tips dan trik peraturan-peraturan youtube di tahun 2022 Dan review unboxing barang yang biasa digunakan oleh para kreator Yang tentunya low budget teman-teman Nah apabila kalian membutuhkan informasi itu semua Langsung saja klik tombol subscribe Oke sesuai dengan topik teman-teman disini Yang ingin aku bahas yaitu adalah Gimana caranya untuk mendaftarkan monetisasi youtube di tahun 2022 ini teman-teman Nah kebetulan disini Channel aku yang baru ini Baru saja tembus di 1000 subscriber Walaupun udah lebih gitu ya Dan 4000 jam tayang teman-teman Nah untuk langkah yang pertama disini Yaitu adalah kalian tuh harus membuat google adsense dulu teman-teman Caranya kalian tinggal klik saja di google adsense Ataupun adsense.com gitu Nah kalian daftarin aja email kalian Email di youtube maupun beda email itu bebas Terus kalian teman-teman disini Tapi aku saranin buat kalian semua itu Kalau bisa emailnya itu satu ya teman-teman Jadi sama antara youtube dan adsense itu sama gitu Biar enak gitu lah Nah setelah kalian daftarin nantinya itu Tampilan awalnya akan seperti ini ya teman-teman Jadi kita harus daftarin adsense dulu Untuk emailnya setelah itu Setelah kalian daftarin kalian masuk saja ke bagian pembayaran disini teman-teman Kalian klik saja di bagian pembayaran Nah setelah kalian klik di bagian pembayaran Nantinya itu tampilannya gak seperti ini teman-teman Karena disini aku udah isi semua datanya Jadi tampilannya itu seperti ini Nah apabila kalian itu baru saja Mendaftarkan adsense kalian itu Tampilannya gak seperti ini Nanti tampilannya kalian itu akan seperti ini Sebentar aku klik dulu di bagian Kelola setelan disini ya teman-teman Nah nantinya ketika kalian itu baru saja Mendaftarkan google adsense kalian Itu nanti tampilannya itu Kalian disuruh mengisi antara nama Alamat Terus negara Jenis akun dan lain sebagainya Disini saya akan kasih tahu Untuk isi-isinya itu seperti apa saja gitu Untuk nama disini kalian itu harus Menyamakan nama kalian itu Dengan KTP kalian teman-teman Jangan sampai salah ya teman-teman Tulisannya itu jangan sampai salah Pokoknya kalau I ya I Y ya Y gitu Pokoknya samain aja dengan KTP kalian Dan yang kedua disitu Kalian harus juga cek KTP kalian Itu harus statusnya itu Yang sudah seumur hidup gitu ya Untuk durasi KTPnya gitu lah Biasanya kan ada yang Apa ya pakai tanggal gitu kan Nah itu yang terbaru itu harus memakai Yang durasinya itu Yang seumur hidup lah pokoknya Untuk KTPnya itu teman-teman Pokoknya seperti itu Nah apabila kalian itu Tidak mempunyai KTP yang seperti itu Yang seumur hidup gitu Kalian boleh pinjem Ibu kalian Bapak kalian Saudara kalian Kakak kalian Dan lain sebagainya Terutama buat kalian yang belum Cukup umur Belum bisa mendapatkan KTP Kalian pinjem saja Ibu kalian Bapak kalian Saudara kalian Kakak kalian Dan lain sebagainya Teman-teman Itu gak masalah teman-teman Yang penting Penulisannya itu harus Bener ya teman-teman Jangan sampai salah Nah yang kedua disitu Kalian harus mengisi Alamat teman-teman Jadi alamat itu Kalian sesuaiin saja Dengan KTP Yang kalian daftarin itu Teman-teman Jadi namanya siapa Terus Di bawahnya itu ada alamat Di KTP Nah itu ditulis saja Teman-teman Di dalam Google Adsense ini Terus untuk jenis akun Jenis akun itu Kalian Pilih saja Yang perorangan Teman-teman Jadi seperti itu Untuk negara atau wilayah Kalian klik di bagian Indonesia Apabila kalian itu Tinggal di bagian Indonesia Untuk akun pembayaran Disini itu biasanya Ada jadwal pembayaran Dibayar bulan Terus ambangnya 1,3 juta Pokoknya kalian Gak usah Diganti dulu Biar defaultnya aja Dari si Adsense ini Teman-teman Gak apa-apa Nah nantinya Setelah itu Kalian juga harus Mengisi Pajak teman-teman Nah disini Untuk pajak Aku belum isi Karena disini Aku lagi mau Daftarin Channel aku Jadi setelah kalian Daftarin ini Nantinya itu akan ada Menu baru di bagian bawah sini Yaitu adalah Kelola pengguna Pembayaran Jadi nantinya itu akan Dikelompokkan jadi satu Di bagian bawah sini Teman-teman Jadi penggunanya itu Cuman satu ya teman-teman Ingat untuk Adsense itu Satu Youtube Ya satu Adsense Jangan satu Youtube Dua Adsense Gak boleh Ataupun satu Adsense Dua channel Aku saranin sih Jangan Nah setelah kalian Daftarin ini semua Soal pajak Nantilah belakangan Jadi setelah kalian Daftarin Adsense Kalian sudah selesai Kalian baru Masuk ke dalam Youtube studio Kalian Jadi kalian langsung Masuk saja Ke Youtube studio Setelah itu Kalian masuk ke Bagian monetisasi Teman-teman Disini kalian klik saja Di bagian monetisasi Nah disini Kalian itu harus Tembus dulu Di 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Nah disini Centang ijo semuanya Nah apabila kalian itu Belum mengetahui Soal 4 syarat Mengajukan monetisasi Youtube di tahun 2022 Kalian klik saja Youtube Apa video aku Yang sebelum ini Sudah aku bikinkan Untuk syaratnya 4 syarat itu apa saja Kalian klik saja Di bagian atas sini Pokoknya nanti Aku akan kasih linknya Aja lah Di bagian sini Setelah kalian itu Disini kok Gak ada yang Silang merah Kalian langsung klik saja Di bagian Daftar sekarang Teman-teman Nah di bagian Daftar sekarang ini Nantinya itu akan ada Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Teman-teman Oke di langkah yang pertama Disini kalian harus Tinjau Persyaratan program partner Baca dan setuju persyaratan program partner Youtube Perjanjian ini Memungkinkan Anda Untuk menghasilkan uang Oke setelah kalian tadi Udah daftarin adsense kalian Baru kalian klik di bagian Mulai disini teman-teman Untuk yang langkah Yang pertama ini Kita klik di bagian Mulai Oke disini Kalian baca saja Secukupnya gitu Yang kalian tahu Setelah itu Jangan lupa disini Dicentang Di checklist gitu Dua-duanya Setelah itu Kalian klik di bagian Setujui persyaratan Teman-teman Kita nunggu sebentar Untuk loading Biar disurvey dulu Oleh tim youtube Gitu teman-teman Nah setelah langkah Yang pertama itu Disetujui oleh Partner youtube Gitu program partner Gitu nantinya itu Akan ada tulisannya Selesai Seperti ini teman-teman Warnanya hijau gitu kan Jadi Untuk disini Udah selesai Langkah yang pertama Kita lanjut Ke langkah yang Yang kedua Teman-teman Yaitu adalah Daftar ke google adsense Teman-teman Buat akun adsense baru Atau hubungkan Akun yang ada Di channel anda Nah tadi kan kita Udah bikin adsense nya Nah kenapa Saya sarankan Buat kalian semua itu Bikin adsense dulu Sebelum kita Daftarin teman-teman Ya karena ini Untuk langkah yang kedua Ini biar gak terlalu Ribet teman-teman Oke setelah kalian Tadi udah daftarin adsense kalian Sudah isi alamat kalian Dan lain sebagainya Lalu untuk langkah yang kedua Disini Kalian tinggal klik saja Di bagian mulai Teman-teman Nah di bagian langkah yang kedua ini Nantinya itu Kalian harus memilih ya Teman-teman Apakah kalian itu Sudah memiliki adsense Atau belum gitu Nah disini Saya akan tulis Karena tadi sudah Membuat adsense Jadi saya akan Pilih yang sudah Apakah anda sudah memiliki Akun adsense Nah Saya sudah memiliki Akun gitu ya Kita klik di bagian sini Lalu kita klik Di bagian lanjutkan Teman-teman Oke setelah klik Di bagian lanjutkan Nanti kalian itu Disuruh memilih Gmail yang sudah Kalian daftarin adsense nya Disini saya sudah Klik ya di bagian sini Gmail yang baru tadi Aku daftarin adsense nya Kalian tinggal klik saja Setelah kalian daftarin Disini di klik Di bagian Gmail kalian tadi Nantinya akan tampilannya Seperti ini Produk penayangan Blah-blah-blah Dan pokoknya ini Data-data kalian Semuanya yang tadi Sudah kalian isi Teman-teman Antara nama Alamat Dan lain sebagainya Setelah itu Kalian klik di bagian Setujui pengaitan Teman-teman Oke setelah kalian klik Di bagian setujui pengaitan Nantinya akan Mengalihkan anda Ke youtube Disini kalian boleh Alihkan Boleh tunggu Disini Ya aku tunggu aja Nantinya akan Ke refresh sendiri Teman-teman Nah jadi akan Ke refresh sendiri Seperti itu Jadi disini Untuk langkah yang kedua Kita itu Nggak langsung Disetujui gitu Nggak teman-teman Tapi disini Untuk adsense nya itu Disurvei seperti langkah Yang pertama tadi Nah disini akan ada Tulisannya itu Dalam proses Teman-teman Jadi akan disurvei dulu Oleh si tim youtube nya Nah setelah itu Nanti ketika Langkah kedua ini Adsense nya sudah Disetujui oleh youtube Nantinya akan Dapat email Teman-teman Untuk kabar Itunya Pokoknya disetujuinya itu Nantinya akan Di kirim lewat Email kalian Gitu Terus kita lanjut Saja ke bagian Langkah yang ketiga Teman-teman Jadi itu adalah Channel ditinjau Gitu teman-teman Nah disini Kita nggak perlu Apa-apa Pokoknya untuk Yang ketiga ini Youtube akan Meninjau channel anda Untuk memastikan Bahwa channel tersebut Mematuhi Kebijakan monetisasi Youtube Keputusannya Akan kami sampaikan Melalui email Biasanya dalam Waktu satu bulan Langkah ini Akan dimulai Secara otomatis Setelah anda Menyelesaikan Dua langkah Di atas Jadi yang dimasuk Dari langkah ketiga ini Setelah langkah Kalian yang pertama Itu sudah selesai Langkah kedua Dalam proses ini Nantinya akan Selesai juga Ditinggau oleh Partner Youtube Dan untuk Langkah yang ketiga ini Kita tinggal Menunggu saja Untuk Di Apa ya Disetujui Atau ditolak Gitu teman-teman Jadi nanti akan Dikabarin lewat Gmail gitu Lewat email kita Gitu teman-teman Oke teman-teman Semua mungkin Videonya cukup Untuk hari ini Buat kalian semua Yang belum tembus Di 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Pokoknya kalian Jangan mengeluh Pokoknya kalian Konsisten saja Upload video kalian Upload terus Seminggu Dua kali Tiga kali Kalau bisa Satu hari Satu kali Kalian bisa Mantep banget Kalau itu teman-teman Kalau saya disini Saranin minimal ya Seminggu itu Dua kali lah Dua kali upload Kalian untuk Mengisi konten-konten Kalian gitu Teman-teman Oke teman-teman Semua Bila kalian Belum paham Soal isi video tadi Silahkan kalian Comment saja Di dalam video Teman-teman Nanti aku menjawab Satu persatu Atau buat kalian semua Boleh follow juga Instagram aku Di papa Underscore Nantinya Kalian DM saja Kalian tanya-tanya Dan pastinya Aku jawab Satu persatu juga Teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa bikin video Jangan lupa bikin konten Dan selalu konsisten See you next video Teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa